Guru swasta yang tidak masuk dalam pendataan seleksi P3K mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua DPRD Tabalong Jurni yang turut menyempatkan hadir pada rapat dengan pendapat tenaga non-ASN atau kontrak di Tabalong. Wakil Ketua DPRD Tabalong Jurni memberikan perhatian terhadap nasib tenaga non-ASN yang tidak bisa masuk dalam pendataan yang dilakukan BKPSDM. Di sela rapat banggar dirinya menyempatkan hadir untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat Tabalong yang tergabung dalam tenaga non-ASN, kesehatan BELUD dan tenaga non-ASN, guru swasta. Pendataan sementara tenaga non-ASN di Tabalong mencapai kurang lebih sekitar 3.366 orang. Pendataan ini merupakan permintaan pemerintah pusat sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penataan tenaga non-ASN di pemerintahan. Wakil Ketua DPRD Tabalong Jurni mengatakan, guru swasta termasuk dalam penerima honor daerah, hal tersebut selaras dengan aturan yang berbunyi bahwa tenaga non-ASN merupakan penerima honor melalui APBD. Dirinya meminta seluruh SKPD hendaknya menyambut baik pendataan tenaga non-ASN. Ia juga mengimbau agar masing-masing kepala SKPD bisa memberikan kemudahan kepada tenaga non-ASN yang berada di bawahnya agar dapat mengikuti seleksi P3K. Jurni menambahkan seluruh SKPD. Selama tidak melanggar aturan, pihaknya akan terus berupaya untuk menyuarakan aspirasi tenaga non-ASN agar bisa turut serta dalam mengikuti seleksi P3K yang diprogramkan pemerintah pusat. Gezali Rahman, TV Tabalong melaporkan.